Piyu 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 Karena sedikitpun Piyu tak pernah menyangka jika nasibnya bisa seperti ini Namun Piyu juga tak mau berpuas sendiri Ia terus mengasah kemampuannya sebagai pebisnis di dunia entertainment Piyu yang realistis juga tak mau terjebak dalam romantisme popularitas di masa lalu Dengan penuh kesadaran dan segala pertimbangan matang Maka Ben Padi yang ia bentuk dengan susah payah untuk sementara ia beku kan Saya memulai untuk memproduceri tapi setelah saya melewati 4 album Dan itu memang sudah sebuah pemikiran yang saya sampaikan ke teman-teman Waktu itu tahun 2003 saya bilang bahwa kita harus fokus dulu ke band Kita gak boleh mikirin yang lainnya sampai at least album ketiga, album keempat lah Kita memikirkan hanya untuk band aja gitu Jadi jangan saya memikirkan baru album pertama udah meledak udah sok-sokan jadi produser Ya kan banyak banget ya dan itu saya udah melalui riset gitu Maksudnya riset yang saya lihat, riset yang saya lihat gitu loh Banyak band-band yang rusak, yang hancur juga tidak memiliki nama yang bagus setelah Si salah satu vokalisnya dia memutuskan untuk solo karir Atau pemain gitarnya dia ribet dengan artis yang diproducerinya Atau mungkin apa segala macem gitu Di luar itu juga padi tetap jalan gitu loh Sampai akhirnya satu ketika pada saat setelah kita rilis album kelima Tahun 2007 kita rilis sampai dua tahun kita keliling Kita masih melakukan tour dan kita sampai Tour juga sampai ke luar negeri juga Beberapa negara Kita mendapatkan award-warn yang banyak banget Yang mungkin sampai sekarang belum dicapai oleh band-band sekarang gitu Kita ibaratnya kita seperti kayak bola motor yang sangat cepat Apa namanya yang ada dua kemungkinan Dia bisa meledak karena kita tidak mampu menahan masanya, menahan bebannya Kalau kita sudah melewati itu kita akan seperti kayak sebuah pesawat yang take off gitu Mulai menjelaskan tahun 2009 Saya udah mulai merasakan ada sebuah ketidaknyamanan dalam sebuah band gitu Ketidaknyamanan dalam artian Tidaknya ada komunikasi yang intens baik dalam hal pekerjaan Dalam hal bermusik maupun dalam hal secara proporsional gitu Dan membuat saya tahun 2010 memikirkan untuk vakum Dan saya melanjutkan karir saya untuk membuat solo album saya sendiri Tadi ya padi vakum ya karena memang personilnya semua juga memang punya kesibukan masing-masing Akhirnya mereka memutuskan untuk memvakumkan bandnya mereka Mungkin masih perlu waktu lagi untuk mengevaluasi diri mereka masing-masing gitu Mereka bukan band yang ngejam gitu Padi itu bukan band yang ngejam gitu Dan ini sempat si Piu juga sempat cerita sama saya gitu bahwa Tidak bisa tuh kalau misalnya kita datang latihan terus ngejam gitu Karena pasti gak akan ada Ya bukan-bukan tipe seperti itu bandnya gitu Banyak materi yang memang sudah ada Separuh jalan gitu misalnya katakanlah yang dibuat sama Piu gitu kan Lagu dimatangin di studio dengan aransemen bersama Jadi materi lagunya biasanya sudah ada dari awal gitu loh Dari sebelum mereka apa namanya katakanlah workshop gitu ya untuk album Kalau ngeliat Piu ya gitu ya dia gak pernah berhenti ngapa-ngapain lah Dia selalu ada dia mikir gitu kan saya bilang tadi dia memang hobinya mikir gitu loh Pasar atau katakanlah media atau siapapun gitu ya Dengan baik atau tidak gitu ya itu jadi mungkin jadi concern yang berikutnya dari Piu gitu loh Dia selalu berharap ini diterima gitu Tapi yang penting dia gak berhenti bergerak gitu loh Dia gak berhenti berbuat lah gitu kan Sampai sekarang yang dilakukan belum ada yang sampai sebesar impact yang dihasilkannya bareng padi gitu loh Dia tuh legend gitu Tapi gak sombong gitu Dia masih banyak mau sharing, mau nanya Yang kalau dibilang aku ilmunya seberapa banget sih Tapi dia masih nanya Eh kalau anak-anak seumuran lu sekarang sih Lagi kayak gimana sih musiknya? Lagi dengerin musik apa sih? Biasanya kayak misalnya gue ada satu produk nih Dia bilang kira-kira siapa yang cocok ini Make produk gue ini Misalnya dia bilang oh si ini aja mas mendingan Atau si A atau si B gitu Lebih ini sih jadi meskipun dia udah di atas Tetap dia mau ini Mau ngebaur, nanya-nanya juga sharing-sharing juga gitu Iklim industri rekaman yang tak bersahabat Membuat Piu harus berpikir cepat Juga mengambil keputusan yang matang Karena sekali saja ia membiarkan eksistensinya dalam kebekuan Maka industri yang telah membesarkan namanya itu Bakal dengan mudah akan menelan dan menguburnya dalam darah Piu tak mau bernasib konyol Maka ia pun mendirikan perusahaan untuk menetaskan para penerusnya Di sini Piu bisa bertindak bebas Sebagai musisi, arranger, juga bos yang santun dan tetap rendah hati Aku berpikir keras untuk mencoba relakan apa yang telah terjadi Di depan mataku kau mempermainkan api Yang membakar janji negar setiapmu itu Saya tidak pernah merasakan bahwa saya ini sukses ataupun lebih sukses dari orang lain Tapi saya merasakan bahwa saya ini sudah melalui, melewati tahap-tahap yang sudah saya pernah impikan Jadi kalau sukses itu pasti setiap orang punya persepsi atau punya standar sendiri-sendiri Ternyata kalau kita bandingkan dengan orang yang di atas kita ya memang jauh banget Kalau saya bilang saya merasa kaya dari orang lain, ternyata masih ada juga orang yang lebih kaya dari kita Ngapain kita harus bilang bahwa kita lebih kaya gitu Lebih baik kita selalu melihat ke bawah gitu Melihat kalau kita sudah sampai di bukitnya, kita melihat ke bawah Ternyata kita lumayan juga ya jauhnya dari sini ya Makanya saya menulis buku itu adalah untuk menceritakan itu Bahwa saya sampai di tahap sekarang ini, saya sudah melewati ini Saya pantas untuk menceritakannya kepada orang lain gitu Atau kepada anak-anak muda yang lagi pengen ngeband, lagi pengen berkari di musik Jadi tidak pernah ada kata kesuksesan yang bisa saya klaim gitu Saya mungkin bilang bahwa saya sukses dalam satu hal ini Tapi tidak juga karena sukses itu merupakan sebuah rangkuman atau integrasi dari beberapa mimpi-mimpi yang sudah kita raih Ya tentu saja yang terbaik lah ya, apapun bentuknya gitu ya Ya dari rejeki, dari kesehatan dan segalanya gitu Kalau harapan saya sih itu aja gitu Tapi yang ada satu lagi mungkin berbagi juga gitu Gak berhenti berbagi gitu Yang saya tahu mungkin ya dari bapaknya ya Dan dia kayaknya dari kecil juga udah suka musik juga Yang saya pertama ketemu itu ya saya lihat Kan dulu masih belum pakai soffin, dia masih terus pakai kacamata gitu kan Bawa tas, ini kayak pakai jaket Ini saya lihat kalau gak pantas sebelumnya jadi Sorry ya mas Biyu ya Pantasnya sebenarnya jadi kutub buku yang saya lihat saat itu Tapi kalau begitu di panggung, waduh kita bisa lihat total sekali dia mainnya Saya coba pegang gitarnya, dia kan suka dari dulu suka ini ya, gypsum ya Saya coba pegang itu, gypsum ya Wih berat banget ya gypsum ya Kita bisa bayangin kalau padi main di atas 10 laku sampai 15 laku Ini pasti kalau gak latihan dan kalau dia gak total di musik atau dia gak suka Pasti gak mau lah ngapain susah-susah Bisa-bisa ini kan Bisa encok-encok seapa deh Berat-berat banget tuh gypsum itu Matahari masih bersinar Dan akan terus bersinar Hingga ujung usia dunia berakhir nanti Piyu pun masih berdiri tegak disini Menapaki kehidupannya menuju masa depan Dimana segala harapan yang lebih besar tertuang disana Piyu ibarat matahari Yang akan tetap bersinar Dan senantiasa memancarkan sumbang sih bermusik bagi negeri ini Sebuah harapan juga cita-cita Yang terus menggelora Melompati ragam zaman Dan menyelimuti isi hati Tetes-tetes harapan inilah Yang telah membesarkan Piyu dalam kearifan bermusik Hingga mencapai puncak tertinggi Di hari ini, esok, dan juga nanti Saya rasa Cuman kita harus punya mimpi aja sih Jadi kita bermimpi Kita fokus untuk Untuk Merahi mimpi itu Dan kita tahu segala macam resiko Baik buruknya Bagaimana apabila mimpi itu tercapai Jadi pada saat kita Punya mimpi Kita udah siap Lahir dan batin Jadi lebih baik Ini yang aku kutip dari Robert Kiyosaki Lebih baik kita menumbuhkan Spirit atau semangat kita Lebih Lebih daripada sebelumnya Daripada kita harus memutuskan mimpi Ataupun menghilangkan atau melupakan mimpi Jadi lebih baik kita lebih semangat Lebih Growing the spirit Daripada kita Aduh mimpinya berat kayaknya ya Aduh aku gak ada biaya Aduh aku gak ada koneksi Hal-hal seperti itu yang sebenarnya kan melemahkan kita Karena sebenarnya gak ada koneksi Gak ada biaya Itu semuanya ada jawabannya Gak ada koneksi ya Kita buat koneksi Gak ada biaya Ya kita buat supaya Kita menjalankannya dengan Dengan free Atau bagaimana Segala macem itu bisa dicari Aduh karena aku males Jawabannya ada juga Ya jangan males Mas Piu sekarang produser udah Jadi gitaris hebat udah Harapannya apa ya Lebih Ya yang jelas karya-karyanya pasti Masyarakat Indonesia Butuh karya-karya Yang jenius memang Jadi Menurut saya Koneksi sukses adalah Bagaimana kita Memiliki mimpi Dan kita berusaha keras Untuk mencapai mimpinya Lebih baik Kita Menumbuhkan semangat Spirit Yang lebih lagi Dari sebelumnya Daripada kita Melupakan mimpi-mimpi itu Daripada kita Memutuskan mimpi itu Ataupun daripada kita Menghilangkan mimpi Jadi tidak ada alasan Buat kita untuk Bilang bahwa Aduh mimpi itu susah Mimpi itu berat Mimpi yang ini itu Harus butuh koneksi Aduh kita Gak ada biaya untuk itu Semua ada jawabannya Ada jawabannya Kita malas Ya kita harus lebih Rajin gitu Kita gak ada biaya Bagaimana caranya Kita bisa Meraih mimpi itu Tanpa Apa Free Tanpa no cost Atau segala macemnya Gak ada koneksi ya Buat koneksi untuk itu Jadi Seperti yang saya lakukan Bagaimana saya dulu Gak punya koneksi Daripada Surabaya Saya pindah ke Jakarta Lalu saya ketemu dengan produser Saya udah hafal Muka produsernya Karena saya Ngefalin Pak Ian itu yang ini Pak Surjoko yang ini Yang ini segala Pada saat saya ketemu Saya udah kayak Sok kenal Pak Ian gimana Kemarin saya udah naruh demo Udah didengernya belum Demo yang mana ya Iya pak Band saya pak Namanya Pak Adi Oh iya ya Coba nanti saya cek lagi Kalau gitu saya kirim Yang baru lagi pak ya Boleh 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 minta nomor teleponnya pak Padahal kan belum Duh bukannya udah ini Iya saya mau gitu Jadi hal-hal semacam itu Yang buat Apa Kita harus lebih Lebih punya Karena kita punya semangat Punya spirit Cita-cita saya waktu itu Cuma pengen rekaman aja Rekaman dan rekaman Tapi sakitnya hatiku Melebihi cintamu Sampai jumpa di video selanjutnya